Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi KPMPKH dan PPNT Maupun bagi BLT MRP Penerima manfaat yang sudah ditetapkan oleh pusat Dan ini terkait Jadwal penyaluran bantuan PKH tahap kedua Dan BLT MRP Khusus bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih Dan pencairan BLT MRP bonus Rp600.000 Kira-kira mulai kapan Bantuan BLT MRP Rp600.000 akan kembali dicairkan Semua KPM harus mengetahuinya Kemudian ada 4 himbauan penting dari pusat Bagi Anda KPMPK dan PPNT yang harus bisa dipahami Agar uang bantuan BLT MRP Rp600.000 Apabila besok sudah mulai dicairkan Bantuan tidak berkurang cairnya Dan berikut langsung saja Kabar terbaru terkini informasi kepastian Pencairan BLT MRP Rp600.000 Yang bisa diterima oleh KPM PKH dan PPNT Di berbagai daerah Dan ada 4 himbauan penting dari pusat Yang harus dijalankan oleh seluruh KPM Agar uang bantuan cairnya bisa lancar cair Dan tidak berkurang Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama perlu diketahui Bagi Anda KPM PKH yang sudah cair bantuannya Kemudian untuk kabar terbaru Pencairan BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 Bagi KPM PKH dan PPNT Ini tetap bersiap Untuk proses pencairan BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 Ini benar-benar akan dimulai dicairkan merata Menteri Perekonomian Indonesia Air Langga Hartarto Menambahkan Untuk proses pencairannya ini Melalui PT POS Indonesia Dan melalui kartu KKS Merah Putih Bagi Anda KPM PKH dan PPNT Yang sudah ditetapkan oleh pusat Bantuan BLT MRP Rp600.000 Ini dalam waktu dekat akan segera cair Lewat PT POS dan kartu KKS Merah Putih Anda Siap-siap dalam waktu dekat Akan segera terisi saldo tambahan Rp600.000 Kemudian informasi terbaru Terkait ada himbauan penting dari pusat Agar bantuan PKH tahap kedua Anda Dan BLT MRP Rp600.000 Anda Cairnya tidak berkurang besok Apabila pencairan sudah dimulai Empat himbauan tersebut yang wajib diketahui Yang pertama Dipastikan kartu KKS wajib dipegang Sendiri-sendiri oleh KPM PKH dan PPNT Disimpan sendiri kartu KKSnya Jika KPM kartu KKS dipegang oleh pendamping Ataupun oleh orang lain Harap segera diambil kartu KKSnya Ini mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas Ataupun hutan liar Dan hal ini merugikan si penerima manfaat PKH Maupun penerima manfaat BLT MRP Rp600.000 Supaya bantuan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan Kemudian himbauan yang kedua Dipastikan KPM PKH dan BLT MRP Pada saat pencairan besok Ini menerima bantuan PKH dan BLT MRP secara utuh Tidak ada potongan-potongan Dan KPM PKH dan BLT MRP Rp600.000 Ini juga harus mandiri Mengambil uang bantuan sendiri Supaya tidak ada potongan-potongan Yang merugikan penerima manfaat PKH, PPNT Maupun BLT MRP Kemudian himbauan yang ketiga Yang wajib diketahui oleh KPM PKH dan PPNT Maupun BLT MRP Rp600.000 Ini uang bantuan dipastikan untuk tidak membeli rokok Ataupun untuk membeli bukan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok Seperti kosmetik pulsa Ataupun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok lainnya Kemudian himbauan yang keempat Sebelum pencairan PKH tahap kedua Dan BLT MRP Rp600.000 besok dicairkan Ini adalah bantuan PKH dan PPNT Maupun BLT MRP Rp600.000 Ini boleh untuk membeli kebutuhan sekolah Seperti untuk membeli buku dan alat tulis Ataupun untuk membayar SPP Ataupun untuk membeli seragam Dan ini bagi komponen yang ada anak sekolahnya Dan bantuan PKH dan BLT MRP Juga dipastikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat Seperti buah-buahan dan sayur-sayuran Dan itulah beberapa himbauan penting dari pusat Bagi KPM PKH dan PPNT Maupun BLT MRP Rp600.000 Yang harus diketahui oleh semua KPM Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya